assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah video tentang review cross-join atau join kopal yang cocok untuk motor robot jadi sebelum kita mereview kita bahas sedikit tentang apa itu cross-join di sini juga saya akan membagikan berbagai tips bagaimana menyiapkan peralatan bagaimana cara membuat awet join kopal kita supaya awet ya karena mogok itu tidak hanya disebabkan di bagian mesin ini saja mogok pun bisa disebabkan faktor pendukung dari mesin faktor pendukung itu ya seperti inilah penggerak depan untuk transfer ke belakang ya dia membutuhkan vroffler artinya disini vroffler itu penghubung gerak dari gearbox depan ke gardan belakang sehingga menghasilkan gerakan nah gerakan putaran ini harus sukses nah siapa yang mensukseskan putaran ini yaitu join kopal join kopal ini ada beberapa macam dan ukuran ya tidak hanya karena setiap jenis motor roda tiga itu berbeda-beda jadi dibutuhkan beberapa tips untuk perawatan perawatannya kita membutuhkan sebuah pelumasan yang baik kita membutuhkan alat yaitu jikun ya jadi sebelum kita review lebih lebih jauh kita pahami dulu tips-tipsnya untuk supaya join kopal itu awet videonya sudah tersedia nanti saya selipkan di layar akhir ataupun nanti di link di atas sini ya atau silahkan cek di deskripsi dan kemudian yang terakhir pemilihan spare part nah untuk pemilihan spare part ini penting dilakukan tentunya kita sebagai pemilih membutuhkan spare part yang berkualitas dengan harga murah oke di sini saya akan review join kopal yang menurut saya murah ya untuk kategori spare part atau roda tiga oke di sini saya mendapatkan spare part dari tiga roda spare part atau TRS ya TRS ini atau tiga roda spare part ini silahkan cek di deskripsi atau bisa tertuju langsung ke toko online ya jadi seperti ini tiga roda spare part di sini menjual keperluan-keperluan sebagai pendukung atau penunjang spare part motor roda tiga semua merk ya ingat-ingat-ingat tiga roda ingat-ingatlah toko online TRS atau untuk Anda yang ingin lebih jauh lagi mengenalnya silahkan masuk ke Instagram resminya dari tiga roda spare part ketik saja di pencarian tiga roda spare part akan masuk atau terhubung ke Instagram resminya tiga roda spare part di Instagram atau IG di situ nanti akan ada banyak sekali informasi terutama informasi-informasi tentang beli apabila kita mengadakan diskon atau atau mengandalkan harga-harga khusus silahkan cek ya di sini nanti Instagramnya TRS atau tiga roda spare part dan di toko onlinenya terutama ya di shopee atau bila silahkan cek saja nanti di deskripsi banyak sekali akan saya silipkan link-link baik itu link pembelian maupun link tokonya Oke untuk ukuran join join kopal yang belakang di sini ada dua tipe ya tidak seperti motor roda tiga yang lain kadang-kadang antara join kopal depan atau cross join depan dengan cross join belakang itu ukurannya sama tetapi untuk biar ini tidak teman-teman untuk belakang ini ukurannya 20x55 ini standar dan umum dan yang untuk depan 20x50 ya semua toko online yang bertebaran saat ini dengan variasi yang beragam tentunya memberikan harga yang berbeda-beda nah di sini saya memberikan sebuah rekomendasi khusus walaupun kita mendapatkan dengan harga yang sedikit mahal tentunya nanti kita akan mendapatkan ada harga ada kualitas seperti itulah ada harga ada kualitas seperti ini mungkin semua juga semua komponen terutama cross join ini bisa sama ya di sini mungkin kita akan mendapatkan sedikit perbedaan dari warnanya juga mungkin ada semacam kekuatan ya di sini lengkap satu saya tinggal pasang untuk cara pasangnya mungkin saya tidak akan bisa memberikannya di video ini karena di video-video lalu juga sudah saya tutorialkan atau Anda bisa juga melihat tutorial tutorial lain tentang cara bongkar pasang join kopal mobil truk itu sama ya prosesnya hanya berbeda ukuran dan fungsinya saja untuk apa kadang-kadang ada Chris join atau join kopal untuk put up ada juga buat truk ada juga buat traktor tapi cara pemasangan kanan dan pencopotannya sama silahkan cek di YouTube atau nanti di layar akhir dan di deskripsi saya juga akan selipkan videonya sebagai informasi tambahan Oke di tiga roda spare part ini juga menjual bukan hanya untuk PR di sini juga ada untuk ukuran-ukuran Tosa Hercules ya untuk Tosa Hercules ini ukurannya 22x55 ini dia jadi lengkap ya silahkan untuk kunjungi saja laman tokonya mau beli apa keperluannya untuk apa atau hanya sekedar untuk jaga-jaga ya persiapan penggantian spare part lengkap dari mulai spare part yang kecil-kecil sampai yang terbesar jeroan mesin atau spare part pendukung yang lainnya seperti join kopal ini Oke ingat-ingat selalu tiga roda spare part produk khusus motor roda tiga semua merek dan untuk Nojomi kaisar juga tersedia ya untuk Nojomi dan kaisar juga sudah tersedia di sini ukurannya 19x44 ya untuk yang kaisar untuk yang bagian depan Nojomi tip lama ini dan untuk HP perkasa juga ini kompatibel atau bisa masuk plug-in ke HP perkasa Oke bagaimana cara persiapan untuk bongkar pasang kita hanya memerlukan palu saja ukuran palu seperti ini ya ukuran 2 kg dan kita memerlukan juga tang snap tang snap ring untuk Oh ya harus buka saya buka lagi untuk memasukkan ininya nih membuka dan memasang ini di bagian ini ya membutuhkan tang snap untuk membuka dan menutup ya kelebihannya apa di sini juga sudah ada gris dunia ya sudah ada gris banyak nanti pemasangannya juga mungkin kita memerlukan gris lagi di dalam ini dari ring bambunya terlihat lebih besar ya oke di sini nanti kita tinggal menambahkan saja tutorial pemasangannya gampang saja banyak tersedia di YouTube sama saja untuk pemasangan yang mobil juga seperti itu ya mekanisme atau cara kerjanya cara pemasangan dan pembongkarannya mungkin kita memerlukan sedikit ini saja untuk mengunci bagian bimbang di atas sebelum dipasangkan nanti ke sana ya ke sananya itu harus dicopot semua dan pelepasannya membutuhkan kunci-kunci tertentu ya kunci-kunci tertentu misalnya untuk membuka yang seperti kupu-kupu ya yang di sana antara kunci 12 13 harus disiapkan ya di sini seperti ini harus ada yang kunci pasnya dan harus ada yang model ringnya dan kalau untuk jaga-jaga juga diperlukan extension bar atau semacam ini untuk itu kan panjang ya kalau misalnya tidak kuat pakai kunci pas dia harus pakai obeng ketop harus pakai kunci shock anti siapkan saja kunci shock 12 dan 12 13 dan 14 harus disiapkan ya jaga-jaga seperti ini nanti dipakai shock racet juga bisa seperti ini ya kalau kalian punya seperti ini lebih praktis kemudian satu lagi tang untuk memasukkan ininya nanti usahakan ininya harus terpasang terlebih dahulu ya soalnya kalau sudah terpasang di simpang empatnya nanti akan sulit yang mau masukkan ini seperti ini tang lancip diperlukan untuk mengencangkan ininya seperti ini ya Nah sebabnya mengapa join kopol ini bisa cepat rusak karena ke kelalaian kita dalam tidak ngeh atau tidak ingat sama sistem pelumasan di sini ya yang tadi yang gris seperti ini nanti memakai alat seperti ini contohnya gambarnya nanti ditembakkan ke sini harganya kalau nggak salah sekitar 60-70 ribuan lah di toko online Oke cukup sekian semoga jadi informasi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati